Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman sangat perlu mengetahui bagaimana cara perawatannya, cara pemberian pakannya Seperti itu ya, untuk kali ini kita akan tetap di cara pemberian pakan dulu ya Jadi sebenarnya memang untuk kelihatan sendiri, kalau musim-musim seperti ini ya Hujan ataupun ini masuknya pancaroba, karena kemarin masih panas Biasanya ini kalau siang memang nafsu makannya drop, turun Tapi teman-teman tidak usah khawatir Kita cek kalau kotoran malam masih pada bagus Pagi juga mau makan itu kita tidak perlu khawatir ya Jadi jangan cemas ya, jangan takut berlebihan Yang penting kita tahu kondisi kelinci kita sehat yang seperti apa dan sakit seperti apa Tapi perlu dimengerti ya Untuk pemberian pakan ini jangan seperti biasanya Karena apa? Karena di musim seperti ini siang-siang ini nafsu makannya turun Pakannya apalagi kalau pelet itu kalau tidak termakan cepat habis Akan menjadi lembab ya Bahkan malah tidak dimakan Jadi berikan sedikit saja ya Anakan contohnya dua Ini kalau biasanya kita kasih pagi 50 gram Ini jangan dikasih 50 gram Bisa 25 atau 30 gram saja Nah ini contohnya sudah habis Jangan sampai sisa terlalu banyak Karena tambah lama tambah tidak enak itu peletnya Jadi sedikit saja Kelapar-lapar sedikit tidak masalah Tapi kalau nanti malam baru kita bisa berikan porsi yang kekurangannya tadi Bisa dijadikan di malamnya ya Jangan sampai kalau pagi kita berikan pakan yang berlebihan Itu menjadi bahaya Biasanya antara lah penyakit Ususnya ya Kambuh Ataupun juga kadang jadi mentret Muka nerona tadi tidak habis Peletnya sudah ngembang ya Karena cuaca yang sedang dingin Itu tidak bagus untuk kesehatan gelinci Jadi biarkan saja kalau pagi atau siang kita berikan sedikit Nah untuk teman-teman yang masih makannya ada hijauannya Usahakan di stop dulu ya Jadi kalau untuk pemberian di pagi hari Si stop dulu Sabar Tidak usah terburu-buru Kecuali kalau sudah kering sekalian Atau dalam bentuk hai Bisa kita berikan sedikit saja di pagi atau siang hari Nah kalau malam atau sore Baru kita berikan porsi yang lebih banyak lagi Jadi memang ini tujuannya untuk menjaga kesehatan gelinci Jangan sampai gara-gara pakan saja kita sudah jadi salah dalam peternak gelinci Terke depannya malah tambah rugi Dan untuk yang pakan-pakan komboran juga sama ya Jangan diberikan porsi yang dulu Porsinya bisa dikurangi setengahnya saja Atau mungkin 70% saja di pagi hari Misalnya tadi 50 gram bisa 25 atau 30 gram Jadi yang penting dia ada makan saja Sudah habis biarkan Nunggu sore atau malam hari Baru kita berikan Nah yang untuk hijauan Lebih hati-hati lagi Karena memang ini hujan awal Rumputnya ini masih segar Masih terlalu banyak kandungan airnya Sebisa mungkin teman-teman memberikannya dalam Bentuk yang sudah layu Atau sami kering sekalian Sami kering lebih aman ya Jadi kita tidak was-was dalam peternak gelinci Nah ini juga sama Sudah pada habis nih Alhamdulillah Karena memang kita berikannya Sedikit Biarin saja Ini sebenarnya masih lapar tuh Kelihatan dari Gerak-geriknya Tapi saya biarkan saja Ini juga sudah habis Nah sudah habis juga ya Nah kecuali untuk induk-induk Yang sedang menyusui Bisa kita cek Pemberian normal Nah ini pemberian normal saja Masih ada nih Biasanya jam-jam segini Sudah habis Ini nyatanya memang Karena memang Naksum makannya mulai turun ya Berbarengan dengan Musim hujan kayak gini Makannya kurang Nah ini percuma ya Kita berikan porsi Sebelumnya Kalau nggak habis Dengan waktu 1-2 jam habis Sayang ya Biarkan saja Kita kasih sedikit Malam baru kita kasih Yang rada banyak Sudah mulai pada tidur ya Jam 10 kurang Ini harusnya Pakan sudah habis semua Jadi kalau teman-teman Jam-jam 2 atau 3 jam Setelah pemberian pakan Kau belum habis ya Besoknya Porsinya bisa dikurangi Kembali ya Jangan seperti Yang kemarin Oke terima kasih Seperti itu aja Semoga Tambah Semangat Tanah kelincinnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat dan optimis Selamat menikmati